halo halo jumpa lagi kita dengan kesulakan disini channel game kita sehari-hari ya gimana kabarnya sobat Genshin semua dan hari ini aku akan jalan-jalan untuk mencari rekan-rekan kita yang air yang masih rendah untuk masuk ke dunianya dan mencoba untuk berinteraksi dengan mereka barangkali ada yang bisa dibantu sekaligus kita akan bernostalgia dengan masa lalu nih biasanya mereka itu masih ada dimonstad nih ada yang mau nerima satu orang namanya Astra dia airnya air21 masih di bawah ya tadi Kak aku pikir ada yang airnya belasan ya minimal yang bisa join itu koop itu udah air 17 atau kalau masa 16-17 kalau nggak salah ini air21 ya kita tanya dulu how are you doing could we explore together bisa kita berjalan-jalan bersama siapa tahu dia bahasanya bukan bahasa Inggris atau bahasa Vietnam atau bahasa mana nih kadang-kadang ini temennya random bisa dari dunia mana saja negara mana aja ya Oke kita tawarin dia could we fight the boss bisakah kita berantem lawan boss aja nih siapa tahu dia tertarik dapat hadiah dan dia ada experience baru deh ya kadang-kadang kalau pemain baru ada beberapa boss yang dia skip nggak dilewatin mungkin karena masih belum cukup powernya ataupun belum ditemukan juga si boss lokasinya kadang-kadang ada boss yang geletak kadang-kadang ada boss yang harus kita pecahin misteri atau puzzle dulu ya kita ajakin dia lawan Andrius ya The King of War oke how about Andrius The King of War nggak tahu di mana Oke follow me ya kita akan cari dia Andrius kita lihat di petanya kita ada silauh deket ternyata ya kita enggak perlu telepore dan teraput repot Oke kata dia Iya kita akan jalan-jalan aja nih arasnya keras ini dia tidak terlalu jauh lokasinya ke lokasi Andrius nih Iya wanya kenangan banget nih ada yang balon-balon begini nih balonnya kau di kau dipanah itu keluar itu keluar kota Kartakaru nih belum tahu mungkin dia ya Oke aduh mengenang sore sore ya ini menis yang menjelang sore ini eh di Mondstadt enak nih Padang hijau rumputnya wuuh ada itu ada apa namanya kotak-kotakarun pinggir kalian kempes langsung semua eh kali bukul kempes semua ambil tuh harta karun ya Hore Hore dan sini aku karakternya pakai kaya sama Dion aja ya biar dia nggak kaget nggak merasa ada karakter gap gitu kejauhan jadi biar lebih kita lebih-lebih friendly lah gitu kayak sama Dion akan apalagi kayak yaitu udah yang early banget atau pemain awal banget semua dikasih gratisan ya dan terkadang orang memandang rendah kayak yaitu karena namanya pemain gratis yang dikasih dengan cuma-cuma gitu padahal ya kalau udah dibangun wuuh hasilnya biasa aja oke nah kita udah mau nyampe mana tuh si cumi itu dia petanya sih ada deket kita ya tapi dia kemana tuh Oke lah kita lanjut terus ke Andrius nya disini kita naik ya dia kalau nggak salah itu ada di lembah iblis ya ada di bawah si sang Raja hutan Raja Serigala nah di sini sini nih lu kemana tuh orang kok nggak ada ya Coba kita tanya where are you here come here dia malah belok kemana itu kayaknya dia lagi mengambil sesuatu atau nemu harta karun mungkin dia Coba kita tengok kesana siapa tahu dia nggak sanggup dia pakainya siapa itu Yanpei sama Barbara berarti elemen air sama api ya Barbara buat nyembuhin sementara Yanpei itu buat penyerang oke dia punya dia filosofinya bagus ya masih airnya rendah tapi dia filosofinya bagus sama kayak aku juga disini aku pakai kaya sama Diona ya kaya untuk penyerang utama sedangkan Diona untuk healer sama Silder ya Hediona bisa untuk melindungi dan menyembuhkan dia juga bagus nih dia memanfaatkan reaksi elemental antara air dan api sekaligus bisa jadi penyembuh si Barbara dan si eh itunya Hai Yanpei jadi penyerang oke kamu perlu perisai enggak nih kalau enggak nanti Diona aku yang akan melindungimu karena Diona aku Diona C6 atau C5 lupa lagi jadi kalau dia ngeluarin Sild maka semua karakter akan mendapatkan Silder juga secara bersamaan Oke kita akan cari dulu mana tombaknya tongkat untuk mengeluarkan Andrius selalu menantang Raja Andrius itu harus nyentuh tombaknya nih enggak ada tombaknya di sini apa enggak ada apa harus sendirian tapi kalau nggak salah dulu bisa co-op ini soalnya aku waktu jaman dulu pernah minta tolong ke pemain yang lebih tinggi buat co-op di sini kayaknya ini masih belum kebuka ini questnya nih atau apakah perlu quest perlu panjang ini enggak ada harusnya di sini ada itu ada ada semacam kayak tongkat yang menyala ada tongkatnya sentuh buat mengaktifkan itu matanya mata Andrius itu wear the stick katanya mana tongkatnya kok enggak ada di sini tongkatnya yang menyala enggak ada itu kalau kalau ada nyala tongkatnya disentuh si matanya tadi gerbang yang ada matanya itu ngebuka dan si andriusnya keluar enggak ada ini kita bilang aja made me still lock ya mungkin ini masih di kunci ya mungkin kamu belum menyelesaikan questnya ngomong aku nggak ingat ya kalau misalnya Andrius ada kues atau enggak aku kurang ingat mungkin kalian yang lain yang pernah ingat masih ingat sudah di sini kita lihat aja lagi yang untuk puzzle atau abuat selanjutnya ada apa nih Oh di sini ada hipotasis 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 ya ada hipotasis angin elektro sama hipotasis apa es ya kita tawarin dia yang lain Oke let's try another boss ya kita coba aja lawan boss yang lain Ice boss atau apa nih Oh bukan Ice boss ini eh itu namanya creature Aceh itulah tanaman yang seperti es ini lupa lagi tak udah nggak pernah ke situ itu udah lama banget tapi tidak apa-apa you will have a reward ya jadi kamu nanti akan dapat hadiahnya ya kalau bisa mengalahkan nah pasti tahu ayo kita jalan nah mana karanya ke sini nih ini bukan hipotasis namanya nih Nah mana tadi kesini apa Oh sebelah sini nih ya tepat ada di bawah kaki kita nih dia ada di dasar jurang ya kita coba mana sih cumi itu tadi ngikutin nggak dia Oh ada tuh ngikutin kakinya Oke pelan-pelannya dulu takutnya dia ketinggalan ntar keseruannya kelewat ya mana orangnya udah weh orangnya malah nyalip orangnya lepuh bahwa okelah Oh krioregnisip ya ingat apa tadi lupa krioregnisip biabung udah salah Oh S lawan S udah tau S pelindung semua dilindungi Nduh Oke kita pukul nah jawab mati ya kaya elemen S lawan musuhnya juga elemen SS dipukul sama es ya apa-apa dia udah pelindung semua orang dilindungi Ndia Oke kita pukul 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 sedikit lagi udah mau moncrot Iya akhirnya kalah Oke Horeh ambil hadiahnya silahkan Astra namanya ya Astra jingga gitu kalau orang Sunda ya Nah Oke kita bilang yes you did it ya kamu berhasil I like kopi saya suka kopi Oke kita cek lagi Apakah ada lajah yang yang lain kita kasih tahu Oh kita ajak aja dia menuju tempat Bos yang lain aja ya ada masih ada tiga Bos yang masih nongol di peta kita coba ada angin ada elektro ya elektrik elektro mau yang mana let's kill di elektro aja kita habisin elektro elektrik yang dimana dibawa Oh ini udah udah duluan Oh cepet banget ya udah 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 nyelonong aja duluan Oke enggak papa tuh bocah kemana tuh dia Oke ya di sini nih Oke dia di atas ya kalau ngasih elektro ada di atas bukit ya Oke kita ke atas kita cari udah malam ya tadi tadi kita waktu ngelawan itu masih siang sekarang udah malam lagi Nah itu dia salah satu rajanya yaitu elektro hipotasis Ayo kita maju kita akan lawan elektro hipotasis Oke mana sih cumi ya ya di sana aja takut kali dia ya Ayo enggak papa temenin Oke kita kasih Diona pelindung untuk semua Wah nah jona lindungi setelah jadi lindungi sama Diona Ayo maju mana kayak pokok-pokok 7.000 iya rajanya mati ada sekali pokok mati kasihan banget dia rajanya masih level berapa level 37 Oke pelindung Diona semua lindungin kayak mana tuh Oh dikit lagi mana jatuh Oh itunya kristalnya hancurin Oke Oke iya dapat huri Oke diambil aja hadiahnya Bro Astra ambil jadi lagi ngambil hadiah tuh lagi termenung nah kita lihat masih ada enggak ah yang lainnya nih yang lain untuk raja yang lainnya Oh kita nice bilang dulu ya Oke keren untuk raja yang lainnya masih ada apa nih dia kayaknya kalau di atas tadi masih ada hipotasis hipotasis angin kalau nggak salah Oke win what snack apa selanjutnya angin dia hipotasis angin let's go let's go Oke kita buka petanya mana nih orangnya masih diem nih ya Oh ya dia mau win dan oke angin Oke this is a little bit tricky ya ini agak sedikit sulit kalau ngelawan sih hipotasis angin nanti keadaannya kita harus ngerebut kelemangannya di atas itu sambil terbang tidak apa-apa Oke dua dia udah kesana lagi dia nyelonong aja Oke ini bocah si Astra udah main duluan aja dia mau kita sampai di stormbearer mountain di pegunungan stormbearer Aduh ini zaman dulu banget ya waktu pertama-pertama main ya stopbearer stopbearer Oke kita akan ke mana arahnya ke arah sana kedepan benar ya arahnya lurus betul maaf ya Oke kita akan terus sedikit lagi itu si bocah udah duluan aja lari Oh cepet juga dia jalannya ya udah 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 nyampe tempat dia lagi nungguin eh nggak mau maju sendiri ya ya sudah ya Pak kira-kira bos one time wasap pernah ngalahin dia sekali oke pelindung dia nah pelindungnya semua eh ya oke selesai iya serang ya bosnya mati sekali pukul mati lemah banget banget oke kita ambil ini kelemahannya kita bisa ambil di atas dia di atas yang berterbang bulat-bulat tuh diambilin semuanya kalau enggak bosnya akan hidup lagi hidup lagi jadi ini kelemahannya tuh harus dipungut ya oke nih sedikit lagi nah ini tinggal kristalnya kita hajar terus Oke ya bisa dipanam bisa dipukul Iya sedikit lagi mana ya ya mati ya di setelah ditembak sama Diona aja udah mati Oke ambil hadiahnya nah kita akan tanya lagi terbatas tadi sedikit bos yang mana lagi yang belum ada beberapa ini dia di petanya masih banyak yang belum kebuka dan petanya itu masih kecil ya masih sekitar monstadz dan sekitarnya lah ya kayak dulu waktu awal-awal mulai kita lihat lagi di sini andrius tadi enggak ada elektro lagi potasius udah mati angin sudah Oh paling gitu tuh ada-ada yang es ya kita akan coba ke sini ke pegunungan es namanya pepikopindagnir kalau nggak salah ya kita disini kita akan ke telepon tapi dia udah buka teleponnya berarti dia udah pernah ke sana oke nah ini kita nyampe di sini pegunungan kita akan coba ganti karakternya dulu biar agak sedikit meriah ya kita akan coba pakai raiden shogun biar ngasih koordinat attack ya ada airnya ada api si Barbara ada air barbara kembang ada api si yang V dan ada es jenna 4 elemen dan lengkap Oke ini arenanya utapi bosnya kemana biasanya bosnya tengah sama kayak yang tadi kayak yang angin kayak yang elektrol di tengah ini enggak ada nih ini mulai disajikan semacam teka-teki lagi nih Oh dia berarti belum menyelesaikan nih ini kalau nggak salah ini harus membuka dulu bosnya ini ngurutin monumen-monumen prasejarahnya itu ngikutin si Sally ini nih ini Sally yang terbang jadi dia akan terbang ngasih petunjuk mana aja yang dibuka terlebih tadi dulu Oh harus pakai benar-benar pakai elemen es cuma harus ngikutin arahnya arah yang pertama yang kedua yang mana dulu yang dinyalainnya ini 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 semacam puzzle ini kuliah yang membuat ngetahuinnya itu si Sally yang lagi terbang nih kalau kita cuma nebak-nebak bisa lama nanti kalau kalau nggak ketebak maka dia mati lagi mati lagi ini harus selenya harus harus ngasih tahu tuh yang ngece lagi yang ngece lagi bakal kedinginan di sini Oke kita harus kasih tahu dia dulu supaya ngikutin si selenya itu arahnya ya ini puzzle nih puzzle nya udah pernah dibuka atau belum nih why this is like this kenapa nih kayak begini IDK I don't know ya sepajal ya ya apa nah apa nih soft the puzzle ya kamu belum menyelesaikan puzzle yang ini sebelumnya nih ini ada misteri ya harus dipecahin dulu jadi rajanya belum keluar kalau si pajanya itu belum terselesaikan ya oke tunggu kita coba ya tuh saya lihat gerak tuh ke depan ke kanan itu diikutin harus diikutin sesuai dengan urutan yang selenya sentuh ya disitu ada lima monumen mana dulu nih ini akan lama nih Thank you yang udah nonton kita sambung lagi lain waktu bye bye